Caca Marija hei hei Caca Marija hei hei Caca Marija Ada di akun baru Pada kedua kali ini Kita bakalan Nggak nge-reaksin atau Nggak ngapa gitu ya kan Kita cuma pengen Ngeliat keadaannya si Topgobal Dislike ya guys ya si King of Dislike Ini kalian pasti udah tau lah King of Dislike Siapa dan kalian juga pasti udah tau Lagu yang Gua nyanyiin di Intro gua sebelumnya itu ya guys ya Nah itu adalah lagu dari Intronya si Bagas Pratama Ini ya guys ya yang si King of Dislike Tapi dia udah Seperti yang gua bilang di video sebelumnya dia udah pensiun Dia udah pensiun dari Pekerjaannya sebagai King of Dislike gitu loh Dan disini gua pengen ngeliat Komen-komentar Dari subscriber-subscribernya Atau yang Biasa ngeliat dia Apakah dia Mereka Apakah dia Si Bagas Pratama itu Masih kena Hujat sama subscriber Atau Nggak cuy ya Dan jadi langsung saja disini kita bakal Mencoba untuk lihat Ke videonya Dan disini gua sudah berada di dalam videonya cuy Dan ini judul videonya adalah Ya ini video terbarunya ya guys ya Satu hari yang lalu Dan disini dia Like sama Dislike nya itu Hampir rata gitu ya guys Gimana ya Hampir sama gitu loh 200an gitu loh Wadaw Gile-gile Dan disini langsung aja kita bakal lihat Dan kita bakal lihat dari yang terbaru dulu ya guys ya Oke kita bakal lihat dari yang terbaru ya guys ya Atau komen-komentar yang terbaru Dan kita bakal lihat komentar dari Para-para netizen yang dulunya ngehujat dia Sampai sekarang yang Kayaknya masih ngehujat dia ya guys ya Walaupun dia udah pensiun dari King of Dislike ya Tapi dia masih kena hujat sama netizen gitu loh Jadi langsung saja kita bakal baca-bacain komentarnya Sekoy Oke disini ada komentar yang pertama Dari Tri Darmoyo ya guys ya Apa gue gak usah sebutin nama channelnya aja guys ya Oke Dan disini dia komentar Yang pada subscribe Mending di unsubscribe Biar dia gak banyak bacot lagi Unlike dan unsubscribe Yang dukung Erpan sama MiaoOp Mana unsubscribe Woy unlike semua videonya Dan disini ada balasan Kita bakal lihat dulu balasannya Oh dibantu sama subscribernya Oke jadi disini Gue lupa ngasih tau ke kalian Bahwa di komen-komentar Di komentar si Bagas Pratama ini Ini lagi beradunya antara fansnya si Bagas Pratama Ama Orang-orang atau netizen-netizen Netizen-netizen yang biasa ngehujat dia cuy Dan disini lagi sedang beradu mereka cuy ya Jadi dimana ada komentar-komentar haters gitu ya Dimana ada komentar-komentar yang Mengundang kebencian atau gimana itu ya Intinya ya bakal dibahles sama subscriber Atau fans-fansnya si Bagas Pratama cuy Dan mungkin ini subscriber-subscribernya Bagas Pratama Atau fans-fansnya Bagas Pratama ini Ini mungkin udah mulai Suka sama si Bagas Pratama Karena dia udah mulai mengurangi konten Roasting-roastingnya gitu loh Bukan mengurangi sih Bahkan udah gak ada ya Udah gak sama sekali gitu loh Konten-konten roastingnya Dia malah merosting Youtuber-tuber yang Merosting Youtuber-tuber Gede cuy ya Dan ya langsung saja sih Kita bakal lihat lagi Komenter yang kedua Dan disini ada dari Ya udah ada komentar dari Ini Katanya mau download YT Tapi mana Ini gue gak tau dia Ini cuy ya gue gak tau Dia mau download channel atau gimana Tapi ya Belakangnya dia masih sering upload video Jadi mungkin dia masih belum download channel cuy Disini ada dari Ya udah kita bacain aja lah ya Sekuy Kasian Kevin Green screen di belakang buat apa cuy Iya sih Dia ada green screen di belakang Tapi gak dipake cuy Wah parah sih Ya itu mungkin karena warnanya gak bisa di transparanin Gak bisa di transparanin ya kalian Oke Dan disini lagi ada dari Theodorus Bagas UTK Ningsele Ini gue gak tau ini bahasa apa Kalau kalian tau silahkan kalian komen di bawah ya guys ya Sekuy Dan disini kita lihat dari Bintaputra Ini katanya dasar itu bersangnya Gue juga gak tau si bagas pertama ini sangnya atau gimana cuy Yang pasti Ya gue hanya Oh aja gitu Gue oh aja sih Gue hanya mau ngeliat-liat komentar-komentarnya gitu loh Dan gue juga sendiri disini ada tanggapan tentang bagas pertama ini Dan juga Para netizen-netizen ini yang menghina si Bagas pertama ini Nanti di akhir video bakal gue jelasnya ya guys ya Dan disini ada dari Bintang Putra Oh ini Wulcu Radar ya guys ya Ini video yang gue liat disini Ini Wulcu Radar Kita gak usah Ini kita gak usah baca ya guys ya Dan disini ada dari Teresa Marino Youtuber Tanora Ya gue Gue sih agak sedikit setuju ya guys ya Agak sedikit setuju Tapi Ya karena dia udah mulai mengurangi konten-kontennya Konten-konten yang ngerosting dia itu Maka ya gue sedikit Sedikit gak setuju juga Tapi sedikit setuju ya Gimana sih? Sedang Oke Disini ada dari Sedna Woy bijikir Report Report di video Wah apa anda? Kenapa di report dah? Kan dia Ini ya kan? Kan dia Apa namanya? Dia gak bikin konten ini gitu loh Dia gak bikin Dia gak ngerosting siapa-siapa Dia gak ngerosting siapa-siapa gitu loh Dia hanya mau ngejawab Wulchur Rider Dari para subscribernya cuy ya Dan disini ada dari Mohamad Mujhamad Akmal Dosa lu Pilih cewek Cantik tapi Wik-wik sama dia Posen gak si lo Ini gue gak nonton si videonya Guys ya Ya mungkin itu ya Karena dia udah nonton videonya Jadi dia Wajar lah Komentar Kayak gitu ya Guys ya Oke Nah disini Komentar Wulchur Rider Kita Scroll lagi Disini ada yang komentar Ini ada dua komentar ya guys ya Dari orang yang sama Dia mengomentari Headset 100 ribuan pinggir jalan aja Wah headset 100 ribuan Gua gak tau nih headsetnya berapaan ya guys ya Yang pasti nih orang kayaknya udah pernah home turn ya guys ya Sampai-sampai ada yang tau Harga headsetnya gitu loh Ini pasti si bagas pertama udah pernah home turn ya cuy ya Oke disini ada lagi dari Keanu Abzar Budiman Masih inget gue sama dia yang Ngomong Mio Auk Norah Iya cuy gue juga masih inget cuy ya Gimana ya Gimana gue gak ingat gitu Gue pernah reaction ya kan Gue pernah reaction gitu Gue marah-marah disitu Dan gue paling ingat banget Pas gue nge-reaction nih orang Youtube gue tiba-tiba nge-lag what the other sih Dan disini ada dari Firman Syah Muhammad Banyak bacot iya Menghina iya Karya gak ada Youtuber cacat Siap Siap Ini Komen-komen para netizen Indonesia Masih agak Gimana ya Masih menyakitkan buat si Bagas kayaknya Gue gak tau juga Tapi si Bagas kayaknya bodo amat ya guys ya Si Bagas kayaknya bodo amat Dan disini ada dari Yan Zowo Kunz Pantes subscribernya jarang naik Bikin video gak berfaedah Sampah Moga om dadi nge-hina channel Sampah ini juga Gimana Saya setuju sama komentar ini cuy ya Karena kenapa Karena dia udah Jarang bikin konten yang nge-hina nge-hina Youtuber cuy ya Dia udah jarang bikin konten nge-hina nge-hina Youtuber cuy Tapi netizen-netizennya Masih loh Masih Nge-hina dia cuy Bahkan saya tau gue Dia Si Bagas pertama ini Pernah bekerja sama Masih Nadi Tamangadiman Dan juga Piras Untuk melawan si Ersya Ramadhan Yang sering Ngatain-ngatain Youtuber juga gitu loh Jadi dia Udah ikut berpositif Ber... Ber... Berpositifasi juga Untuk Ehm Melawan si Ersya Ramadhan Yang sering Ehm Ngerosting Youtuber Ternama gitu loh Ya kan Dan disini kita lihat Komentar-komentar Yang lainnya juga Kita langsung aja scroll lagi Ehm Kita pilih Yang... Ini aja ini Nah ini ada 3 komentar ini Wah ini panjang-panjang banget ini Panjang banget ini Yaudah kita Kayaknya sama semua sih Yaudah kita baca dulu ya Satu aja ya Soalnya sama semua kelihatannya Oke Laku ini gak bisa Pencet baca selengkapnya Oke Dan setelah kita bakal baca cuy ya Ah tai lo Gue gak terima kalo youtuber favorit gue Lo hina Ehm Coba lo pikir Orang yang dulu Susah berpikir Agak berkembang Tapi lo hina Coba lo digituin Coba lo miskin aja Gak usah buat youtube aja Kami sebagai basicers dengan milovers Gak terima Channel busuk Bodoh Goldbox Sampah Wah parah sih Hehehe Komenternya banyak amat cuy Capek-capek Tangan ngomentar Hanya untuk Ngehina ini orang ya guys ya Oke dan ini Kayaknya udah mau 10 menit Jadi langsung saja Komen-komen yang gue baca Mungkin segini dulu ya guys ya Komen-komen yang gue baca Mungkin segini dulu Dan langsung saja kita bakal Menuju ke tanggapan gue Tentang Komentar-komentar netizen Untuk bagas pertama ini cuy Oke cuy setelah gue melihat komentar-komentar Dari para netizen yang masih Gak suka sama si bagas pertama ini Ini gue punya tanggapan sendiri Tentang netizen-netizen Indonesia Dan juga sebagai Sepertama Jadi disini tanggapan gue adalah Ini gue Gue rasa ya Gue rasa ya Yang salah itu sebenarnya adalah Netizen-netizen Indonesia cuy Kenapa netizen-netizen Indonesia yang salah? Karena Si bagas pertama ini Udah Menunjukkan Bahwa dia itu Emang udah bener-bener Gak bikin konten roasting Youtuber-duber kenama lagi cuy Dan dia udah bener-bener tobat gitu ya guys ya Tapi masih aja dihina sama Youtuber-duber Eh ya sama Youtuber-duber Masih dihina sama Netizen-netizen Indonesia cuy Wah parah sih Netizen-netizen Indonesia Terlalu barbar banget ya Gak terima ya Ini sebagai sepertama Kasian Apa-apapun dia salah cuy ya Dia gak tobat salah Dia tobat salah Wah parah sih Ini gue kali ini gak setuju Gak setuju sama netizen-netizen Indonesia ya Walaupun gue dulunya Emang gak suka sama dia Tapi ya karena Gue ngeliat dia Udah jarang ya Udah jarang bikin konten-kontennya Yang nge-hosting-hosting Youtuber-duber ternama Ini Kali ini gue agak Sedikit Ini cuy ya Sedikit suka Sedikit Ya bangga aja ya Soap sama dia Gue ngomong apa sih paduwe Dan yang gue Epic banget ini ya Masih bagas pertama ini Ini dia Pernah ngebantu juga Si Nandi Tamangadiman Yang nge-hosting Yang nge-hosting Si bagas pertama ini Dan juga si Piras juga Yang nge-hosting Sebagas pertama ini Dibantu cuy Mereka berdua Oleh sebagas pertama ini Untuk melawan si Ersya Ramadhan cuy Siapa lagi yang gak tau sama si Ersya Ramadhan Si penerus king of dislike itu ya Dan disini dia ya Kali ini dia yang Ngebantu dia juga ikut nge-hosting si Ersya Ramadhan Yang ngatain-ngatain Youtuber-tuk berternama cuy Dan mungkin sekian dulu video kali ini Dan cukup sekian Tanggapan gue Tentang NJJ Indonesia Dan intinya ya Kalian Subscriber gue Yang masih nge-hina si bagas pertama Mohon gak usah dihina lagi ya guys ya Walaupun gue juga Masih agak sedikit kesel Tapi gue juga gak Gak mau nge-hina dia lagi Karena dia udah Nunjukin buktinya Bahwa dia udah tobat Buktinya adalah Dia ngebantu si Nandi Tamangadiman Ama si Piras Untuk melawan si Ersya Ramadhan cuy Dan ya mungkin sekian dulu video kali ini Jangan lupa liat komen subscribe Follow instagram gue Haryana sekedarsan Dan kalian komen di bawah Siapakah yang salah diantara Bagas pertama dan netizen Indonesia cuy Kalian komen di bawah Kalian komen 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 Dan jangan lupa juga komen di bawah Game-game apalagi Yang bakal gue Mainin ya kan ya Yang bakal gue Buat menjadikan konten gitu loh Yang bakal gue buat jadi konten gitu loh Ya karena yang gak ada Game lagi nih Masuk ya Di channel gue Gak ada game santai lagi yang masuk Jadi ya gue Sempat-sempatnya bikin konten Aku bikin yang dulu cuy ya Ya sudah terima kasih Dan jangan lupa subscribe Like, comment, subscribe Jangan lupa like, comment, subscribe Follow instagram gue Riana Daskoda Sampai ketemu lagi di video berikutnya cuy ya Dadah Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax